Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengungkapkan alasannya ikut kegiatan turing komunitas mobil meski sedang sakit dan juga berstatus sebagai tersangka penistaan agama. Roy beralasan kehadiran dirinya dalam kegiatan tersebut untuk merayakan hari ulang tahun salah satu anggota komunitas itu. Roy Suryo dalam keterangannya pada Rabu 3 Agustus 2022 mengatakan kehadiran dirinya dalam kegiatan tersebut untuk merayakan hari ulang tahun salah satu anggota komunitasnya. Anggota komunitas yang dimaksud Roy Suryo ialah mantan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Purnawirawan Nanan Soekarna. Meski begitu, Roy Suryo berdalih masih dalam proses pemulihan kesehatan ketika menghadiri acara tersebut. Dia pun mengaku didampingi oleh asisten dan tidak mengendarai sendiri mobil miliknya. Roy Suryo pun mengklaim bahwa semua anggota komunitas yang hadir mengetahui kondisi kesehatannya dan masih belum bisa leluasa. Sebagai informasi, Roy ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 22 Juli 2022. Roy Suryo dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Jungto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Diketahui terdapat sekitar 13 saksi ahli yang dimintai keterangan sebelum menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Ada tiga saksi ahli bahasa, tiga saksi ahli agama yang dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Penyidik juga memeriksa dua ahli sosiologi hukum, dua ahli pidana, dua ahli informasi dan transaksi elektronik, dan juga seorang ahli media sosial. Polisi menetapkan Roy sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dua laporan. Pertama, laporan yang diajukan Kurniawan Santoso pada 20 Juni 2022. Kemudian, laporan kebares Krimpolri oleh Kevin Wu di hari yang sama. Kuasa hukum Kurniawan, Herna Sutana mengatakan, meme yang diunggah ulang oleh Roy adalah editan gambar patung Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Dalam mengunggahannya, Roy dianggap melecahkan dan mengolok-olok patung Sang Buddha karena mengunggah ulang gambar tersebut disertai kata lucu dan ambiar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.